Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya Anggi Malam ini kita akan live seru-seruan Tentunya Saya gak bakalan sendirian nanti Tapi sebelumnya saya pengen ngucapin dulu Selamat Hari Raya Dulfitri 1441 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Bagi yang merayakan Which is itu udah 4 hari yang lalu ya Walaupun mungkin kita Ngerayain lebarannya kali ini secara Virtual Tapi diharapkan Bisa aktual Oke Malam Kamis Rabu Malem It's okay lah ya Kita bikin seperti kayak Berasa malam minggu lah Anyway Apa kabar nih semuanya Mudah-mudahan masih tetap waras ya Di tengah-tengah pandemi seperti ini Dan masih bisa tetap bertahan Of course Malam hari ini tentunya saya gak sendirian Nanti saya akan mengundang Nge-invite Salah satu Bintang tamu Cik Gak omongnya bintang tamu banget Bentar Saya nyalain back sound dikit ya Kayaknya sepi banget Kalau masih sendirian tuh kayaknya sepi banget Tapi bentar Suara saya kedengeran gak Oke Bentar saya gedein dulu ya Oke Apa kabar semuanya Gimana outfit saya malam hari ini Gak gelap-gelap banget lah ya Oke Malam hari ini saya akan kedatangan bintang tamu Cik Bintang tamu Narasumber lah ke tempatnya Narasumbernya siapakah dia KKI mungkin Miss everything mungkin Kayaknya gak mungkin ya Gak mungkin ya Oke Kita gak lama-lama lagi ya Kita invite aja ya Langsung ya Siapakah dia Weh Hi everything Hi everything Bentar 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 Guys ini bintang tamunya udah dateng Ini Narasumbernya udah dateng Tapi sebelumnya Kita harus sambut dia dulu nih Sebelum saya perkenalkan siapa beliau Ada sambutan apa Petasan Waduh 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 Luar biasa Luar biasa ya Luar biasa Sempat ini penonton ya Malam hari ini Luar biasa Hari ini kita Malam ini harus Harus rame Harus rame Harus rame Kita ramekan malam hari ini Apa kabar ibu Kabar baik Alhamdulillah Masih Sehat Sehat-sehat Alhamdulillah Gimana masih tetap waras Insyaallah Dengan sekuat tenaga Berusaha tetap waras Ya kan Oke Makanya nonton korea Nonton korea Waduh 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 Resetnya jalan mampang Tuh kelar-kelar Tuh gak nyampe-nyampe Oke Ini Mbak Mita Dokter Mita Spesialis kulit dan pamin Dari Jogja Oke Kita ini jarak jauh ya Jarak jauh Virtual Virtual masih benar-benar Dan diharapkan malam ini Bisa menghibur semuanya ya Walaupun ini Rabu malam Menghibur Menghibur semuanya Anyway Saya mau nanya-nanya dikit dong Mbak Mita Gimana Gimana tuh Ini selama pandemi ini Ada skill baru gak yang muncul Skill baru Skill rebahan saya Naik drastis Naik drastis luar biasa Naik drastis Ada Saking rebahannya Saking rebahannya gimana Saking rebahannya saya gak pernah Nonton korea Ini baru mulai Nonton korea Oke deh Ada skill lain mungkin Apa Ada skill lain Tiba-tiba bisa masak Tiba-tiba Banyakan pesen ya Malahan ya Banyakan pesen Apalagi banyak campers ya Kemarin ya Oke Anyway Kalau Saya nanya Mbak Mita Kayaknya gak seru ya Mbak Mita juga harus nanya ke saya dong Kita manggilnya Mbak Mbak aja gak apa-apa ya Kayaknya dokter Mita terlalu formil Sebentar Katanya gimana nih selama masa Work from home PBB ini Apa tuh Yang Tetap produktif Tetap Tetap Ini contohnya Mengisi waktu dengan hal-hal berfaedah Waduh Seru kan Ini adalah salah satu tanaman air Yang Kita bisa ngomong tiap hari sama dia Jadi kayak sayang Tumbuh dong Tumbuh dong Jangan mati Dan ini jadi banyak banget Jadi cepet banget Gitu Oh gitu ya Kalau dia disayang-sayang tuh Tumbuhnya langsung cepet gitu ya Tumbuh Tumbuh Terus Tiba-tiba nanti dia seatap Tinggi Terus udah gitu Karena jam praktek jadi berubah ya Lebih banyak di rumah Akhirnya ya bisa masak Oke Jadi masak Untuk Jadi Ditanyain dokter Anggi Masa gak masak Tapi kalau ditanyain rasanya seperti apa Jangan ditanya Yang penting kan Belajar dulu Ya kan Ya Anyway Ini Sebelum kita masuk Ke Topik kita malam hari ini Saya pengen ngucapin dulu Selamat ulang tahun Mbak Minta ini ulang tahun loh kemarin Oh iya Bapak Anggi juga Iya Kita Cuman beda berapa hari ya Cuman beda berapa hari Terus udah gitu Saya punya suatu hadiah ulang tahun Aduh Apa tuh Suaranya masih jelas gak Sinyalnya masih oke gak Jelas Oke Oke Nah ini kan baru-baru ini Kayaknya diracunin sama Kayaknya Diki atau siapa gitu ya Tiba-tiba nonton drakor gitu ya Gak pernah-pernanya Gak pernah-pernanya Terus Tiba-tiba kemarin saya ngeliat Mbak Minta tuh nonton drakor Chloe Crash landing only Chloe Iya katanya orang bagus kan Jadi nontonlah itu Oke Gak kelas sih Masih ongoing aku nontonnya Oke Sekarang misalnya nih Malam ini saya hadirin Kaptenri mau gak Sebagai birthday gift Ini serius Serius Mau banget Mau banget Aku panggilin ya Aku panggilin ya Iya ya Cakep 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 Bentar ya Aku panggilin bentar ya Oke Aduh Gimana Udah cocok belum Cocok banget Kaptenri Aku Yonseri Bentar Sebentar Kita harus Jadi Kaptenri Amma Yonseri Seru kan Coba guys Di capture dulu dong Di foto dulu dong Aduh Geli banget Seru banget Itu kita anggap aja Hadia ulang tahun Benar Salah satu Oke Aku baru tau Yaudah Semoga hadia ulang tahunnya Cukup menghibur Anyway Anyway Kita mau ngobrol apa nih Udah lewat Sekarang Udah lewat sepuluh menit Sebelum kita Masuk ke topik kita Pada malam hari ini Saya mau dong Pengen Mbak Minta tuh Jelasin tentang ID Derms itu apa sih Oh iya Tentang ID Derms Jadi hari ini Sambil aku bikin Pin ya Apa Aku bikin pin Jadi hari ini Saya Dr. Minta Men-take over Akunnya ID Derms Jadi ID Derms ini adalah Wadah Untuk kami Para SPKK Jadi kita ada Beberapa Teman-teman Yang Satu visi Kemudian kita join Di ID Derms ini Misinya adalah Untuk menyampaikan Edukasi-edukasi Kepada masyarakat Jadi edukasi Yang lebih fun Yang Dengan cara Yang lebih menarik Mungkin gak monoton Kayak kuliah-kuliah Biasa Kayak gitu kan Bosan ya Biasanya Nah kita pengen Yang lebih interaktif Yang lebih mudah Dicerna Kayak gitulah Intinya seperti itu Gitu Terus sudah gitu Mungkin ID Derms Ini kan kita kayaknya Di episode 9 9 ya Bener Episode 9 Oh bener Bener Episode 9 ini Oke oke Jadi masih akan Ada lagi nanti Episode selanjutnya Jadi teman-teman Jangan lupa Follow Iya At ID Derms Itu nanti akan membahas Banyak hal Tentang Perawatan kulit Tentang perawatan kulit Tentang trend-trend Kecandikan Banyak hal Yang nanti akan kita bahas Siap-siap Outfit kita gimana nih Malam ini nih Pas lah ya Pas lah ya Kita lumayan lah Coklat-coklat Hitam Backgroundnya hitam Ntar lagi jadi mua nih Coba Oke Anyway Kita langsung masuk aja Di topik kita malam hari ini Kita akan ngebahas tentang Bau badan yang bikin minder Nah Itu dia Kayak banyak dikeluhin ya Iya banyak dikeluhin banget Ini sebenernya bau badan itu Sudah ada dari sejak kapan tau Ya udah dari jaman dulu Bener Cuman Masa udah 2020 Kayak Bau badannya gak hilang-hilang Terus kayak Masih Masih terganggu aja gitu Udah semprot parfum kiri-kanan Tapi masih aja gitu Jadi kira-kira gimana nih Mbak Mitni Penjelasannya Narasumber kita pada malam hari ini Jadi gini Bau badan itu emang Banyak sih dikeluhin sama temen-temen Cuman kadang-kadang Masih ini Masih Ada yang belum bisa bedain Antara emang itu Beneran bau badan Atau keringat yang berlebihan aja Sebenernya Karena itu dua hal yang Berbeda Gitu ya Jadi kalau Dua entitas yang berbeda Gitu Jadi kalau dari bahasa medis Itu ada hiperhidrosis Jadi keringatnya berlebihan Banyak gitu ya Kemudian yang kedua Adalah bromhidrosis Nanti ada juga Chromhidrosis Nanti kita bahas lah di belakang gitu ya Tapi dua Banyak ya Banyak Jadi ada Hiperhidrosis Ada bromhidrosis Hiperhidrosis itu Keringat yang berlebihan Gitu ya Jadi produksi keringatnya Banyak gitu Kemudian kalau yang bromhidrosis itu Keringatnya mungkin gak Gak banyak-banyak amat Tapi bau gitu Jadi ada bau badan yang muncul Bau yang Bau yang ganggu gitu ya Ganggu 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 Bau khas gitu kan Dan pasangannya suka Ada kan yang kayak gitu Nah itu Itu bukan bromhidrosis Bukan bau badan Beda lagi Bukan ini kan Bukan bau bergibah gitu kan Bukan ya Itu kayaknya disukai semua orang tuh Dikit-dikit bau-bau bergibah tuh Anywhere tuh ada gitu Langsung ini ya Berkerubung gitu ya FGD Itu kan jadi merah mukanya Oke kita lanjut Kita lanjut Flushing langsung Jadi itu dua hal yang berbeda Gitu ya Jadi kalau Secara Aku kasih gambaran singkat dulu lah ya Jadi Kelenjar keringat Di badan kita itu Ada beberapa jenis Ada Kelenjar keringat Ekrim Ada Kelenjar keringat Apokrim Ya Ekrim dan apokrim Gitu Nanti ada yang Mix Jadi ada yang Apo ekrim gitu Ada tapi itu Gak usah dihiraukan dulu deh Kita cuma hal itu dulu aja Ekrim dan apokrim Nah ekrim ini tersebar Di seluruh Badan kita Di seluruh Tubuh kita Total itu Kalau mau ngitungin satu-satu Itu kita punya rata-rata 3 juta Ekrim Oh banyak ya Banyak 3 juta Kelenjar ekrim di seluruh tubuh Gitu ya Dan Si kelenjar ekrim ini Sekresinya Atau hasilnya Dari keringatnya itu Dia Gak ada warnanya Dia encer Atau cair Dan dia gak ada bau Gitu Jadi kalau tadi Yang keringat berlebihan itu Itu biasanya malah gak ada baunya Karena memang cuman ekrimnya aja Yang Yang Apa Overaktif gitu Yang hiperaktif Ya gitu Nah yang satu lagi Yang apokrim Nah apokrim ini Lebih sedikit jumlahnya Di seluruh tubuh kita Dibanding si kelenjar ekrim Si apokrim ini Punya tempat-tempat Predileksi Atau tempat-tempat Yang lebih banyak Di lokasi itu Kelenjar Apa namanya Apokrimnya Dia lebih banyak Contohnya Terus Ada kemaluan Catty 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 sama Slanky gitu ya Catty Slanky Terus Apa Area Bawah Lipatan payudara Kalau cewek ya Terus Daerah Periuginikal Atau daerah Fuster Itu gak apokrimnya banyak Gitu Jadi area Tapi kalau yang six pack Itu gak ada dong Berarti ya Apa Kalau yang six pack Perutnya Gak ada lipatan Gak ada lipatan Makanya pada cewek Kalau cowok Nanti gini Komasi Gitu Kayak gitu Jadi Kalau Di area yang Apa namanya Tadi saya sebutin itu Perbandingan dengan Kelenjar ekrinnya itu Bisa satu banding satu Sementara Kalau di bagian lain Itu satu banding sepuluh Jadi satu apokrin Sepuluh ekrin Ekrinnya lebih banyak Tapi kalau di daerah yang tadi Keti Selengki Gitu Bisa satu banding satu Jadi ya Imbang-imbang tuh Gitu Jadi gangguannya akan berbeda banget Yang bromidrosis Namanya hyperhidrosis Itu beda Ininya Apa namanya Klinisnya Gitu Kalau ini berhidrosis Ya Yang paling ganggu sih Biasanya yang bromidrosis ya Karena Gak cuma dia sendiri Yang keganggu Tapi kadang-kadang Orang sekitar juga keganggu kan Baunya Gitu Akhirnya jadi mengganggu Ini ya Lingkungan Lingkungan kita Jadi Sebenarnya itu gak bahaya sih Kelainan-kelainan itu gak bahaya Cuman Itu mengganggu Jadi mengganggu Apa namanya Tingkat kepercayaan diri Mengganggu Sosialisasi dengan Orang lain Misalnya Karena kan ada Bau Persepsi gak enak Kayak gitu-gitu kan Jadi mungkin minder Atau apa Kayak gitu Berarti Bromidrosis Sama hyperhidrosis Ini bisa dialami Oleh semua orang Bisa dialami Oleh semua orang Cuman memang Ada beberapa Faktor-faktor Prediposisi ya Kayak Mungkin yang punya Genetik Buku Ada lumayan Di keluarganya Maka dia akan Lebih besar Resikonya Untuk mengalami Keluhan serupa Kayak gitu Jadi Terus ada faktor Apa lain lagi Mbak Dokter Selain faktor Genetik Kan maksudnya Kadang-kadang juga Kadang-kadang tuh Pastinya juga Kayak Dok saya kayak Gak ada nih Faktor genetik Kayak gini Ya bener-bener Karena memang Gini Kalau ini Kita ngomong satu-satu dulu ya Kalau yang keringat Berlebihan Yang keringat berlebihan Ini Angka Keterlibatan genetiknya Itu sekitar 35-65% Jadi bisa aja Dari Atas-atasnya Generasi sebelumnya Itu gak pernah ada Keluhan serupa Jadi tiba-tiba muncul aja Idiopatik Itu bisa Gitu Itu bisa banget Idiopatiknya Jadi gak ketahuan nih Penyebabnya apa Tau-tau Overaktif aja Di kelenjar ekrinnya Gitu Itu bisa Kemudian Kalau yang Bromhidrosis Itu ada Beberapa Ini Ada beberapa Faktor Yang Memicu Hiperhidrosis Bisa yang Hiperhidrosis Apa namanya Mana sih Nantekan gue Lupa lagi Gue pake nyontek loh Jadi Jadi Hiperhidrosis itu Sorry Bromhidrosis ya Bromhidrosis itu ada beberapa Faktor yang berpengaruh Satu emang Genetik Gitu ya Jadi predisposisi genetik Ini lumayan gede nih Untuk bromhidrosis Gitu Ada orang-orang Ras tertentu Yang memang Lebih gede Kayak Afro-Amerika Gitu ya Terus Ras Eropa Gitu 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 Ya kan Terus Kalau yang ras Kayak Asia Timur Itu malah Lebih Lebih gak Gak ke arah sana Lebih jarang banget Gitu Kayak Dari Korea Taiwan Gitu-gitu Asia Timur lah Itu lebih Kalau dibandingin sama Afro-Amerika Atau Eropa Itu lebih kecil Ininya Risiko untuk terjadi Bau badannya Kayak gitu Oke Kemudian yang kedua Adalah faktor Hormon Itu juga berpengaruh Ya Bromhidrosis itu Biasanya mulai ketika Usia pubertas Atau remaja Ya Karena kan kelenjar apokrinya Baru mulai Berkembang Udah meletek Baru meletek gitu ya Kelenjar itu Baru meletek Remaja-remaja itu Baru meletek Itu seumur Remaja itu Umur 15 ke atas Ya SMP ya SMP SMA lah ya Kayak gitu Itu juga bisa Faktor genetik Atau Sorry Faktor pubertas Kemudian Hormon pada saat Hamil Itu juga bisa Karena ada tuh Ibu-ibu yang Ngeluhin Ini lagi hamil kok jadi bawang banget ya Jadi bawang badannya tuh kayak Naik gitu Nah itu memang ada faktor hormon Itu bisa Kemudian Faktor-faktor kebiasaan Dari makanan Betul Jadi ada memang Makanan-makanan tertentu Yang bisa mencetuskan Bawang badan Gitu Kayak bawang putih Bawang merah Gitu ya Apa namanya Bisa Memicu Munculnya bawa badan yang berkebihan Kemudian juga Obat Pengobatan Ya Obat-obatan kayak Penicillin, bromida Itu menjadi salah satu yang bisa memicu Kayak gitu Banyak banget ya Itu sampah-sampahnya sih Jadi emang Ya ya Gimana Kalau misalnya kita Yang tadi itu Yang poin pertama Yang puberitas itu Itu dialami oleh jenis Kelamin perempuan Maupun laki-laki Kalau dari Lita Latun sih Dikatakan Laki-laki lebih Lebih tinggi ya Lebih tinggi Lebih tinggi Dibanding kalau perempuan Dibanding cewek Jadi angka Kejadian di laki-laki Memang lebih gede Gitu Dibanding perempuan Baik usia puberitas Maupun usia Dewasa Gitu ya Nah Kalau misalnya Tadi nih Kan ada faktor makanan Faktor minuman gimana dok? Minuman ada beberapa Katanya sih Alkohol ya Cuman tadi Kalau Kalau misalnya Dia gak Susceptible Untuk si ini Si Apa Brobitrosis ini Alkohol gak akan Ini juga Gak akan berpengaruh banyak Gitu Jadi emang utamanya Dia ada Kelainan di kelenjar Apokrinnya Jadi kalau di Di bawah Di PA Di ambil Sembil kulitnya Itu memang Si ukuran Ukuran kelenjarnya Itu memang Apa namanya Lebih besar Dan jumlahnya Lebih banyak Dibanding Orang yang gak ada Brobitrosis Jadi kelenjarnya itu Masalah utamanya Disitu Oke Oke Ada Gejala lain Mungkin Gejala lain Karena saya pernah Pernah punya Pasien gitu ya Udah tua Gitu Dia kayak Ini kan Ini kali kaji Dia yang nonton nih Ada punya orang tua Di rumah Gitu ya Dia bisa Dok saya punya Ibu tuh Ada penyakit Diabetes Melitus Misalnya DM Atau gak Hipertensi Atau penyakit yang lain Ada underlying Betul Memang ada Apa namanya Underlying disease Yang menyebabkan Si Brobitrosis Itu muncul Gitu Jadi Kayak Apa tadi Diabetes Gitu Gitu ya Kemudian ada penyakit-penyakit lain Itu juga bisa menyebabkan Brobitrosis ini Mungkin Apa namanya Terjadi Gitu Cuman memang Biasanya Kalau yang kayak gini Konsepnya gak dari muda Gitu Jadi ketika dia udah sakit Baru beberapa Saat Saat kemudian Muncul Si keluhan bawah badan ini Itu bisa Atau Ini Punya Sakit kulit Mungkin yang kronis Gitu Yang mungkin belum tertangani Kayak mungkin Erythrasma Terus 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 Untuk Terapi kali ya Terapinya gimana nih Terapinya Terapinya Kalau untuk Si Brohibrosis ini ya Untuk si Ada yang medikamentosa, ada yang non-medikamentosa. Non-medikamentosa itu ya kita rajin berhidup di badan. Karena masalah utama dari sidrun hidrusin atau bau badan ini adalah satu, kelenjar apokrinya itu jumlahnya lebih banyak dan produksinya lebih gede. Kemudian koloni bakteri di area-area tertentu tadi lebih banyak. Jadi udahlah produksi dari, kemudian dia dipecah menjadi kayak senyawa. Asam gitu yang dia asam volatil, jadi bisa muat gitu. Makanya dari jarak berapa meter misalnya, udah kembauan. Udah kecium gitu ya. Gak kecium, kayak gitu. Jadi nomor satu adalah jaga kebersihan, pasti mandi gitu ya. Higien gitu ya. Jaga kebersihan badan, kayak gitu. Kemudian pakai sabun, mungkin bisa pakai sabun yang ada efek antibakteri gitu ya. Antisepti, kayak gitu-gitu. Itu bisa untuk menurunin si populasi bakteri-bakteri yang akan mengganggu itu. Kemudian yang kedua, ini area yang tadi, kayak ketia slengki itu kan area berambut gitu. Nah, kalau bisa rambutnya diilangin. Cukur, basing, atau mungkin hair removal, kayak gitu-gitu. Fungsinya lebih ke untuk mencegah penumpukan bakteri dan keringat di area itu. Karena makin lembab, makin banyak bakteri, makin banyak keringat, baunya makin kemana-mana sih gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, non-medicamentosa itu juga bisa, ini, pilih bajunya yang nyaman gitu. Jadi, pilih baju yang bisa menyerap keringat. Jangan pilih baju yang panas kayak misalnya milon, poliester, terus yang spandek, kayak gitu-gitu. Kan panas ya, jadi cari yang bisa nyerap keringat, katun, kayak gitu-gitu. Linen, kayak gitu-gitu, boleh gitu. Kemudian, atur makanan gitu. Karena kan tadi ada salah satu pencetusnya atau yang mempermuruk adalah makanan. Jadi, kita atur makanan gitu. Hindari makanan-makanan yang bisa memicu. Kayak tadi bawang merah, bawang putih, kemudian daging merah. Nah, itu dari penelitian, membandingkan nih, yang punya bronchidrosis, dikasih satu kelompok, dikasih daging merah terus, satunya lagi nggak jadi free dari daging merah gitu. Ternyata, yang nggak makan daging merah ini membaik, ininya, tepat, bau, ya, gitu. Kalau dari penelitian, ada aja putih kayak gitu. Kemudian, tadi yang terakhir, penanganan terhadap penyakit-penyakit yang menyertai. Atau underlying dagingnya. Ya, tadi diabetes, ya dikontrol, gitu kan. Kemudian, ada aritrasma, dikontrol, kemudian ada sakit-sakit yang lain, itu juga diperbaiki. Kayak gitu. Itu yang non-medicamentosa. Kemudian, kalau yang pakai produk atau apa, bisa coba antipespiran, ya. Jadi, yang ada sahidrat, aluminium pentahidrat, kayak gitu-gitu. Itu kan banyak tuh antipespiran, deodoran, gitu-gitu ya. Itu kan banyak tuh di pasaran. Ini mereknya ditutupin. Nah, itu. Ditutupin. Kalian belum disponsorin ya, Pak. Belum, belum, belum. Itu antipespiran itu masih masuk di, udah masuk di medicamentosa, ya? Ya, masuk di medicamentosa yang topical. Gitu. Ya, itu bisa dicoba. Jadi, bisa tadi dicari yang ada aluminium pentahidrat, heksahidrat, kan banyak tuh ingredients-nya bisa dicek lah. Bisa itu, biasanya banyak. Nah, kemudian, sediaannya juga macam-macam, kan, si antipespiran sama deodoran ini. Ada yang bentuknya gel, ada yang bentuknya stick, gitu, roll-on, gitu, atau spray, gitu, kan. Nah, itu tidak bolehkan saja. Ada yang beda apa, apalah, gitu-gitu. Ya, sesuaikan aja sama kita nyamannya bagaimana. Berarti ada perbedaan antara deodoran sama antipespiran, dong, berarti, ya? Kenapa? Berarti ada perbedaan, dong, antara deodoran sama antipespiran. Apa beda? Apa sama aja? Iya, iya, iya. Enggak sih. Cuman, selama ini antipespiran kan udah plus deodoran, ya? Kalau antipespiran itu kan dia menghambat si... Bakteri itu. Bukan, menyumbat si duktusnya, apa sih? Ini, jalan keluarnya dari kelenjarnya. Muara kelenjarnya di permukaan kulit itu ditutup, gitu, supaya nyumbat. Kemudian harapannya si kelenjar apokrin itu, si produksi yang di bawah kulit itu permukaan kulit, gitu. Nah, kalau deodoran itu lebih ke untuk ngurangin koloni bakterinya, benar. Kemudian kan ada baunya, ya? Dia kayak masking efek gitu, loh. Oke, siap. Ditutupin, kayak nutupin-nutupin baunya, kayak gitu-gitu. Nah, terapi yang lain apa nih, Mbak? Yang medica mentosa? Terapi yang lain, yang medica mentosa, terapi yang lain itu bisa dengan antibiotik atau antiseptik yang topikal. Karena kan tadi ya, ada koloni bakteri yang berlebih, kan? Yang dioles, ya? Jadi kita bisa pakai. Betul, yang dioles. Jadi bisa kelindamisin atau kayak eritromisin gitu boleh. Cuman kalau antibiotik topikal itu harus dengan resep, ya? Jadi ke dokter harus. Jadi periksakan dulu ke dokter gitu, tahu gejalanya seperti apa, nanti akan diarahkan. Ini kira-kira bromidrosisnya atau keringat berlebihannya yang sampai bau seperti ini itu harus diapain gitu. Apakah cukup dengan non-medica mentosa, ya itu kita belum pakai pengobatan lain-lain, cukup merubah lifestyle dan lain-lain. Ataukah kita udah di fase yang udah harus dengan medica mentosa, dengan pakai perspiran, dengan pakai antibiotik yang dioles-oles itu gitu ya? Iya, betul, betul, betul. Oke, jangan ujuk-ujuk. Tiba-tiba udah bromidrosis yang parah banget, tiba-tiba pakai yang produk otisi atau over the counter tanpa periksa dulu. Biasanya makin parah sih biasanya. Ataupun nggak ada perubahan sama sekali. Bener, bener. Misalnya kan coba ini, itu, ini, itu nggak membaik gitu kan? Jadi kalau misalnya udah nyoba ini, itu, ini, itu nggak membaik, coba deh cek gitu. Jangan-jangan ada foto-foto lain yang belum diketahui. Kayak gitu. Terus yang, ini, apa, kita juga bisa lakukan tindakan-tindakan, ya. Entah itu tindakan bedah atau tindakan non-invasif, kayak gitu-gitu. Dan angka keberhasilannya cukup bagus sih. Yang invasif kayak contohnya injeksi, ya kan, injeksi botulinum toksin tipe A. Itu bagus banget, cuman nggak enaknya adalah satu cost-nya mungkin, ya. Cost-nya karena si botulinum toksinnya nggak bisa berefek. Jangka panjang sampe lama banget. Atau otot umur gitu-gitu kan nggak bisa. Dia punya masa berkalanya harus kita... Harus diulang gitu, ya. Harus diulang setiap enam sampe tujuh menanah paling nggak. Dan mungkin kalau kita udah bersinggungan tentang jarum-jaruman, needle gitu, kadang pasti juga agak-agak serem, ya. Keti gue diangkat terus kayak disuntik gitu kan kadang-kadang pasti juga agak serem. Walaupun mungkin begitu prosedur, salah satu prosedur tindakannya kan tetap harus diberikan krim Anastasi, anti-kebal biar nggak sakit, ya. Biasanya sih kalau dari skala nyerinya mungkin 0-10 nyerinya, paling 2-3 lah ya. Kalau udah di Anastasi kan nggak sakit-sakit amat. Tapi sakit kalau ditinggalkan lagi sayangnya. Aduh, itu sih sakit banget. Copot jantungnya. Anyway, walaupun juga kita ambang nyeri tiap orang kan mungkin agak berbeda-beda, ya. Beda. Oke, kita ke terapi lain lagi dong sebelum kita masuk ke Q&A. Oh ya, terapi lain lagi itu pembedahan. Jadi ada beberapa pembedahan. Jadi inti dari terapi pembedahan itu adalah si kelenjar apokrinnya itu akan dirusak gitu. Supaya dia nggak berproduksi lagi gitu. Jadi kayak misalnya lipobromhidrosis gitu ya, itu modifikasi dari liposuction gitu. Jadi selain di-dot gitu pakai alat liponya itu juga di-scraping gitu. Jadi dirusak tuh si kelenjar apokrinnya di bawah kulit itu, dirusak supaya harapannya ketika si kelenjar apokrinnya ini rusak, dia nggak akan berproduksi si ini lagi, keringat yang bau lagi gitu. Harapannya sih begitu. Nah ini kan ini lumayan, kalau dibilang sih membantu banget ya. Karena tadi balik lagi, karena si domhidrosis ini kan ganggunya itu udah ganggu ke taraf kualitas hidup ya. Betul. Jadi, apa namanya, kalau memang diperlukan ya kenapa enggak gitu. Iya, dan mungkin juga bagi beberapa pasien yang udah hopeless banget, aduh ini udah pakai antipestiran, udah merubah gaya hidup, dan lain-lain kok masih tetap bau gitu, masih ganggu banget yaudah. Jadi udah begitu periksa ke dokter ya dokter pasti mengajarkan untuk terapi invasif gitu, yang lebih gitu ya. Lebih advance gitu. Lebih advance gitu. Iya, betul. Oke. Beceh sekali. Kayaknya kita buka Q&A aja ya, kita baca satu persatu. Kemarin sebelum beberapa hari ini kan saya buka, aku buka ini ya, buka question box gitu, pertanyaannya ada berapa puluh ribu. Banyak ya? Banyak banget, luar biasa. Luar biasa, sampe bingung, sampe bingung milihnya. Apa yang cukup mata jelas. Oke, ini ada satu pertanyaan, sebut saja dari Mawar. Mawar. Jadi Mawar ini, Mawar ini. Karena kalau sebut namanya Yonseri, kayaknya nggak mungkin ya, Yonseri kan dia di Korea pasti nggak bronchidrosis tuh orang-orang di sana. Nggak bronchidrosis, bener. Nah, ini dari Mawar. Mawar bilang, dok saya lagi hamil. Bau badan makin tambah, makin nggak pede. Apakah itu wajar? Ya tadi, kayak yang aku bilang tadi ya, ada faktor hormonal. Itu kan, itu memang karena pengaruh hormon lagi hamil, nggak mungkin hormonnya kita hentikan juga kan lagi hamil, dia apa-apa itu gitu. Yaudah, terima dulu aja. Jadi bersifat sementara ya, biasanya ya? Sementara. Jadi, ketika lagi hamil, ada muncul itu yang paling yang memedikamentosa itu yang kita kerjakan, ya kan? Perbaikan lifestyle, kemudian makanan, gitu-gitu. Baju, tadi kan? Pemilihan bajunya, itu yang kita kata-kata kan. Lagi hamil pun juga kita nggak mungkin bikin tindakan-tindakan yang lebih invasif ya? Yang lebih advance gitu ya? Kalau ada brojol. Takut-takut kontraksi, tiba-tiba brojol, seder, gitu. Repot nanti, kan? Nah, ini pertanyaan yang paling banyak dialami oleh ABG-ABG ya sih biasanya? ABG, oke. Dok, bekas keringat jadi ada warna kekuningan kayak karat di baju. Itu kenapa ya? Kalau misalnya warna hitam kan itu di kantong ya, itu bekas pulpen. Ingat nggak sih jaman-jaman SMA gitu? Set, 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 kantongnya hitam. Nah, ini yang dikeluhkan pasiennya, ini yang kuning daerah sini nih, Seth. Pulpen colongan lagi kan? Pulpen colongan. Oke, jadi itu yang tadi kita, itu kondisi yang agak spesial sih, karena itu jarang ya. Jadi, itu kondisi yang kita sebut sebagai chrome hidrosis. Jadi, keringatnya itu ada warnanya, gitu. Ya, keringatnya itu ada warnanya, karena si kelenjar avocreennya itu ada lipofusin yang dia bisa teroksidasi dengan udara. Kemudian, warnanya itu bisa tadi agak kekuningan, agak kecoklatan. Bahkan, kalau dari kita aku tuh bilang, ada yang warnanya tuh kayak kehitaman itu ada. Jadi, ya lagi-lagi masalah dari si kelenjar avocreennya. Cuman, ada juga yang ini, staining karena pakai deodorannya itu loh. Ada kan, deodoran yang bikin warna noda gitu di bayu. Itu tergantung deodorannya juga sih, biasa. Betul, betul. Makanya harus dibedain nih, ini apakah memang murni karena keringatnya, atau karena ini, staining deodorannya, gitu. Oke. Dan ini tuh sebenarnya, tadi tuh udah dibahas, ya. Dari komen-komen juga banyak kelihatan bahwa, apakah makanan bisa memicu munculnya bau badan? Makanan seperti apa sih? Soalnya saya udah menghindari kayak bawang-bawangan masih aja tetap, gitu. Oke. Ya, berarti kalau tadi, makanan tuh udah disebutin tadi di depannya. Kalau udah menghindari, kemudian kok masih ada, berarti bukan itu pemicunya. Ya, jangan-jangan emang si kelenjar apokrinnya aja yang hipersekresi, atau mungkin jumlahnya lebih banyak, atau tadi lebih gede. Ketika kelenjarnya lebih gede kan pasti hasil sekresinya, atau hasil produksi kelenjarnya juga lebih banyak, kan. Oke. Jadi, mungkin sudah butuh penanganan yang lebih advance ke dokter, gitu. Butuh penanganan medis untuk menkondisi seperti itu. Gitu sih. Nah, ini ada pertanyaan nih. Dok, kalau misalnya diinjeksi botox untuk hiperhidrosis, gitu ya. Ya, ya, ya. Apakah si kelenjar itu akan mencari tempat lain untuk mengeluarkan keringatnya, dok? Oh, enggak. Jadi gini, injeksi botox itu adalah untuk melemahkan si saraf yang mempersarafi si kelenjarnya itu. Jadi, dia menghambat asetilkolinnya. Kalau persarafannya dihambat, otomatis si kelenjarnya itu inaktif, gitu, dalam tanda kutip. Jadi, dia akan jauh lebih sedikit berproduksi. Si kelenjarnya itu jadi enggak banyak, atau bahkan enggak ada sama sekali dengan si injeksi botox itu. Bukan berarti terus nanti, oh, apa namanya, dia akan cari yang lain-lain. Enggak, karena si sarafnya itu yang kita targetin. Jadi, apa namanya, saraf simpatetiknya itu yang kita harapkan untuk dia melemah, gitu ya. Akhirnya, kalau sudah enggak terintervasi si kelenjarnya, maka dia inaktif kelenjar ekrinnya. Kalau hiperhidrosis kan ekrin, ya, ininya, targetnya. Oh iya, aku lupa, mau sekalian ngomong. Hiperhidrosis ini ada dua sebenarnya. Hiperhidrosis yang primer dan hiperhidrosis yang sekunder. Ini kita agak balik sedikitnya. Jadi, hiperhidrosis primer ini lebih ke focal dan simetris biasanya. Jadi, tangan, kanan, kiri, ketia, kanan, kiri, kemudian, mana lagi ya, lapak kaki, kanan, kiri, dia lebih simetris, gitu. Jadi, area-area predisposinya itu area-area itu, atau kraniofasial, gitu. Jadi, ada orang keringat, nah, nguloni muka sama kepalanya. Itu jangan-jangan primary hiperhidrosis, gitu. Kemudian yang kedua adalah secondary hiperhidrosis atau hiperhidrosis sekunder. Nah, itu biasanya ada kelainan. Kayak mungkin infeksi, lagi demam, gitu-gitu kan. Ada gangguan-gangguan yang lain, gitu-gitu. Jadi, emang mungkin penatalaksanaannya atau manajemennya akan agak beda, gitu. Karena kalau yang ada penyakit penyertanya, kan harus kita beresin dulu penyertanya, kayak gitu. Oke. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Dok, ini bagaimana sih cara membedakan feromon dengan keringat? Apakah diproduksi oleh penjara yang sama? Kalau feromon itu lebih ke apokrinnya tadi, kan ada baunya, ya. Karena tadi, jadi kelenjara yang tadi kayak saya sebutin, ada ekrin, ada apokrin. Ekrin itu dia cair, nggak ada warnanya. Intinya dia cuma air dan, apa ya, mineral-mineral kayak sodium, chloride, gitu. Makanya dia kalau kita jilat astin, gitu ya. Itu ekrinnya, itu ekrinnya. Dia nggak ada bau. Tapi kalau apokrin, itu dia lebih, apa ya, lebih viscose, gitu. Jadi, lebih agak, lebih kental, kayak gitu. Dan ada baunya. Jadi, kalau ke feromon mungkin dia lebih ke apokrin. Kalau yang keringat bernebinat, dipernebinat, itu lebih ke ekrinnya. Menjar ekrinnya. Gitu. Tapi, beberapa orang yang terjadi nowadays, sekarang itu kan, udah bau aja tuh, mereka tuh udah malu gitu loh, untuk pergi memeriksa, kan. Harusnya nggak seperti itu, kan. Udah, udah. Ininya udah kuning, ininya udah ini banget, ganggu banget. Baru ditegur sama teman-teman, baru berobat, gitu. Padahal sebenarnya, berobat pun juga alternatif terapinya tuh banyak banget. Mulai dari non-medicamentosa, sama dari yang medicamentosa, gitu loh. Yang dari, mungkin pemakaian deodoran, perubahan lifestyle, sampai yang bener-bener udah harus invasif banget nih, diapain aja nih, gitu. Jadi, memang sih kalau misalnya kita nggak periksa, agak susah sih ya. Nggak tepat. Jadi, nggak tepat, penanganannya nggak tepat. Terus, baca kiri-kanan, oh, pakai deodoran ini, pakai budak ini, pakai budak ini, malah jadi iritasi tuh biasanya tuh di bagian situ ya, Pak ya. Bener-bener, karena resiko iritasi. Jadi, muncul masalah yang baru. Bener, betul. Jadi, kalau dari literatur tuh memang dibilang dari total penerita ini ya, yang mengalami hiperhidrosin, ataupun brohidrosin tuh, mungkin cuma sekitar 25 persen, sampai 30 persen yang kemudian berinisiatif untuk pergi ke dokter, gitu. Oh, wow. Jadi, kecil banget ya presentasinya, gitu. Padahal kan, lumayan banget ya. Ada, karena kan banyak, ada, banyak. Banyak banget ya, kasus banyak banget. Kasus banyak. Kita cuman kadang-kadang yang memeriksakan diri ke dokter itu cuman segitu. Rata-rata sih udah parah ya, udah sampe mengganggu lah, misalnya sampe dia minder, misalnya nih anak sekolah, sampe gak mau ketemu temennya, gak mau belajar di kelas, ya gitu-gitu, baru deh ke dokter. Ada yang gitu. Nah, jadi mungkin sudah cukup jelas banget ya. Cuman memang pasien-pasien harus tahu persis alurnya ketika ini, ini gue berkeringat nih over sweat gitu, penyebabnya apa nih, gitu. Dia harus bisa memilah-milah ini penyebabnya, ini keringat berlebih tapi kok gak bau ya, ini saya harus ngapain, gitu. Kan tadi penjelasannya udah ada, gitu. Nah, kemudian ketika saya cuman berkeringat sedikit, tapi bau banget sampe ganggu orang lain tuh kayak, ini tipe apa dan saya harus bagaimana, gitu kan. Jadi, kenali gejala awal, dan harus bertindak seperti apa, gitu. Iya, betul. Yang penahapnya tepat, gitu. Jadi, memang mengganggunya itu dalam taraf yang agak beda sih, kalau yang bromhidrosis itu kan mengganggu dia dan lingkungannya, gitu kan. Karena kan baunya bisa sampe kemana-mana. Karena orang lain pun bisa cium baunya. Kalau yang hiperhidrosis ini, dia terganggu karena gak nyaman, kok ya, terus, gitu. Kayak pasah, terus, gitu. Karena jumlah sekresi kelenjainya itu beda banget sama yang gak punya hiperhidrosis. Ibaratnya kalau yang punya hiperhidrosis itu dari literatur bilang 0,5 mili dalam 1 menit. Sementara kalau yang punya hiperhidrosis itu 40 mili dalam 1 menit. Jumlah yang diproduksi kelenjarnya itu. Jadi, kan banyak ya, itu 40 mili semenit, loh. Kok gilis banget, gitu. Dan kadang-kadang mengganggu ketika, misalnya, nih, dia hiperhidrosis di telapak tangan. Terus, misalnya dia anak sekolah, gitu kan. Ketika dia ujian atau ngerjain lembar komputer itu, bahasa terus, kan. Contek-contekannya tuh jadi kayak luntur gitu, masih ber, gitu. Tadinya pengen nyontek, nulis kiri-kanan, ber. Ini tulisannya apa jadi luntur? Apa nih, luntur semua. Tiba-tiba, itu ngeluhin itu. Jadi, mereka susah untuk ngerjain lembar pada waktu ujian atau apa. Karena kan ketika ada stressor, juga malah makin banyak ininya. Oke. Kanduksinya. Lagi tegang ujian gitu, stressor ada, keringatnya makin banyak. Kayak gitu. Itu juga berpengaruh. Kepala gini. Kepala gini. Kita cari. Seru-seru deh. Halo. Mana bisa nyonteknya? Masa nggak bisa. Nggak boleh sih. Nggak boleh nyontek. Nggak bagus. Dokter, nah ini saat kita tanya lagi ya, soalnya ini udah, nggak berasa udah jam, ntar lagi jam 9. Eh, jam 10. Di Mbak Minta jam berapa? Jam 9 ya. Jam 9. Oh iya, beda ini ya, beda belahan dunia ya. Ini ada pertanyaan nih, dokter mau tanya dong tentang ketiak jadi hitam, pengaruhnya dari keringat berlebihan atau dari deodorannya? Kalau ketiak yang menghitam itu, kalau dari keringat sih enggak ya, kecuali kalau tadi ada staining dari chrome hidrosis tadi ya, yang dia pada lipofusin, pigmented, gitu-gitu. Tapi rata-rata itu biasanya karena iritasi yang berulang, gitu. Misalnya tadi karena si deodoran atau produk-produk apapun yang dipakaiin di cati, iritasinya tuh ringan. Kita kadang-kadang cuma kok kering ya, kok kering ya, tapi itu terjadi lama, gitu. Lama-lama hitam, itu bisa. Atau mungkin, manipulasi, kayak mungkin nyukurnya, atau apanya, setelah habis shaving-nya, mungkin after shaving-nya, enggak dipakai ke lembab atau apa, gitu-gitu juga bisa. Mungkin juga deodorannya udah pakenya berdobel-dobel, sampai peri, sampai merah, terus di-dobel pakai bedak lagi, dan segala macam, akhirnya terjadi infeksi. Bener. Melahirinasi. Yang bisa menyebabkan perubahan warna, bener-bener. Betul. Bisa, bisa, bisa. Kayak gitu, bisa. Oke. Bisa banget sih. Kayaknya kita udah harus mengakhiri nih ya. Aduh, tidak terasa sekali. Tidak terasa. Kalau Drakor nih, masih episode satu sih ini ya. Aku niladikin terus sama si Pak Anggi. Aku kan perdana nonton. Apa nih? Kita keluar dari teks bentar dong. Oke, oke. Mbak Minta tuh, apa sih yang dikangenin dari kehidupan normal? Kehidupan normal. Apa sih yang dikangenin gitu loh? Aduh, ini kayak, setelah pandemi ini, pengen apa? Pengen apa gitu. Sebenernya, apa ya, kalau aku pribadi sih, lebih ke, kangen, pergi-pergi, tanpa khawatir, aku ketularan, ataupun aku menularkan, siapa tau kan. Betul. Gitu, ya kan. Nah, aku kangen itunya aja. Karena kan memang kita harus ekstra hati-hati, kemana-mana pakai masker, gitu kan. Iya. Rasanya cuci tangan, ini itu. And sanitizer, dan lain-lain gitu ya. Betul, betul, betul. Jadi guys, kalau aku, kangen liburan. Liburan kita batas. Harusnya kita liburan ya, bulan tujuh ini ya, tapi ya udah lunch. Ya udah deh. Semoga cepat membaik. Semoga cepat membaik. Jadi, buat teman-teman, saya rasa udah cukup jelas ya, bahwa kalau memang kalian, mengalami keadaan, di mana berkeringat yang berlebihan, ataupun sampai bau, segera periksakan ke dokter sih, sebaiknya. Iya. Nggak usah malu. Nggak usah malu. Datang ke kita tuh, nggak akan diapapain kok, nggak akan diolok-olok. Nggak. Kan itu dengan kita ya, Untuk mengatasi, membantu. Jadi, nggak perlu takut, atau nggak perlu, apa ya, malu. Masa di periksaman dokter Anggi, segera-gera begini takut. Wajuh. Dia nggak gigit kok. Ntar keringetan lagi. Aduh. Lempar. Oke. Teman-teman, ini mau ngingetin lagi, kalau misalnya, jangan lupa di follow IG-nya, id.derms. Di situ nanti bakalan ada informasi. Episode-episode sebelumnya, kita udah banyak informasi di situ, ada IGTV-nya bisa ditonton. Bisa, bisa ditonton ulang. Dan kemudian, ke depannya juga akan masih banyak episode-episode berikutnya. Dengan tema yang berbeda-beda tentunya ya. Iya, temanya pasti akan menarik-menarik. Dan juga selain id.derms, tolong jangan lupa di follow IG-nya, perdoski.id ya. Oh iya. Perhimpunan kita ya. Iya. Jadi, perdoski itu adalah perhimpunan dokter spesialis kulit dan kelamin Indonesia. Betul. Untuk mencari informasi yang lain juga di situ ada. Benar, benar. Nah, ini nanti lagi kelar nih. Cuman kayaknya, kita harus announce dulu, bahwa besok ada materi yang lain. Iya, iya, besok. Oh, mudah-mudahan. Iya, masih bersama saya, mudah-mudahan gak bosan-bosen ya. Besok materinya, lumayan serius, tapi kita, seperti biasa, kita bikin gak terlalu serius. Materi besok itu adalah, kenali ciri tayelalat berbahaya sebelum saya. ini dia. Nih, kadang-kadang kan, ini misalnya nih, dok, ini tayelalat saya, segini gitu misalnya ya. ini berbahaya gak? Ini kalau dilihat nih, lumayan gede banget ya gitu. Nah, terus tiba-tiba, dok, jumlah tayelalat saya, di badan saya tuh banyak banget. Iya. Ini berbahaya gak sih? Terus sekarang-karena juga ada pasien. Nah, untuk tanya-tanya itu, nanti kita bahas besok. Oke. Betul. Jadi tetap, stay tune. Ini lumayan manis juga sih, pakai tayelalat. Oke. Ada satu pertanyaan lagi, boleh deh? Ini lumayan bagus nih. Eh, bagus banget nih pertanyaan ini. Bahkan, maksudnya pertanyaan ini tuh, biasanya mewakili pertanyaan orang-orang, yang mungkin tidak terjangkau, minimart, yang bisa membeli deodoran, dan lain-lain gitu misalnya ya. Bahan herbal apa sih, yang bisa membantu, baik untuk keringat berlebih, dan bau badan. Ada gak nih? Herbal. I'm not sure, ini herbal atau enggak ya. Tapi, mungkin yang, bisa mudah gitu ya, itu kayak, kristal tawas itu, itu mungkin bisa ya. Cuman, resiko iptasinya kan gede ya. Lebih gede ya? Iya, resiko iptasinya lebih gede gitu. Cuman, ya, misalnya gak ada source yang lain, mungkin bisa, bisa dicoba. Tapi kalau gak membaik, ya ganti lah, kayak gitu. Oke deh. Tapi dah, Pak. Udah, ini langsung merah loh. Anyway, bagaimana, kita akhiri aja. Iya, iya. Terima kasih banyak, Pak Anggi, malam hari ini. Sama-sama. Jadi, buat teman-teman yang mungkin, pertanyaannya gak sempat, terjawab, sebaiknya sih, secepatnya mendatangi dokter ya, dengan tatap muka secara langsung tuh, ya pasti pertanyaan-pertanyaannya, akan terjawab lah. Mengenai, keringat berlebih, baik itu bromidrosis, maupun hiperidrosis. Oke. Betul, betul. Setelah ini, mau ngapain, Mbak Mita? Lanjut lagi drakornya. Lanjut lagi, baru sampai, sampai berapa ya? Sembilan. Udah sampai sembilan. Pedes tau, matanya. Pedes ya? Oke. Aku salut banget nih, sama yang bisa ini, bisa sampai subuh, sampai subuh gitu, setiap hari ya. Gak kuat, gak kuat. Yaudah deh, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi ya, berikutnya ya, entah itu saya jadi narasumbernya mungkin, mbaknya jadi host saya, gitu ya. Nanti kalau misalnya gak dipertemukan, kita ketemu sendiri. Jangan lupa. Jangan lupa. thank you ya, guys. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Jangan lupa. Bye. 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 Terima kasih.